Garchu Pleasers, di film ini disini. Nah, di video ini saya akan membahas sesuatu yang sedang populer akhir-akhir ini, yaitu siapakah anak dari Kaido. Nah, jadi mari kita bahas-bahas lagi, kita langsung saja wadaw. Seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian, serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, berhubung minggu ini, Oneplus libur, jadi kemunculan dari anak Kaido ini pun pasti akan terhambat. Mending kita prediksikan seperti apa dan apa peran dari anak Kaido ini sebenarnya kedepannya. Kita tahu perkataan kecil Kaido yang berlangsung di chapter sebelumnya, membuat kita semua berspekulasi. Jadi, siapakah sebenarnya anak dari Kaido ini? Apakah Kaidul, Kaitok, atau Kaidong? Serta siapakah ibu dari anak Kaido ini? Apakah benar-benar Big Mom karena dia menunjukkan suruh Big Mom untuk melihat anaknya ini? Atau mungkin seseorang yang lain bisa jadi? Jadi, karena kemungkinan anak dari Kaido ini adalah karakter baru di One Piece, dan jika saya bisa berspekulasi mungkin dia akan berkebalikan atau merefleksikan dari Momonosuke ini. Karena kita tahu di Wano ini, Oda membuat Akwano Kuni dengan sesuatu yang simetris di kedua belah pihak. Seperti contohnya pengkhianat, kita tahu ada masing-masing pihak dengan peran yang sangat signifikan. Di mana di pihak aliansi, yaitu Denjiro alias Kyoshiro, dia menyamar menjadi Yakuza di bukota Bunga selama 13 tahun. Itu semua untuk membantu pihak aliansi yang diketuai oleh Kinemon. Lalu di pihak musuh, tepatnya di pihak si bangsat Orochi, ada Kanjiro. Yang ternyata, Kanjiro ini adalah seorang Kurozumi juga yang bekerja di bawah Orochi, walaupun dia menjadi pelayan Oden dalam waktu yang sangat lama, dan dia pun bahkan rela mati bersama Oden ini. Mungkin ini akan menjadi sangat emosional seperti kelemahan dari Kaido ini. Bisa saja akan mirip dengan kasus dari Kozuki Oden. Di mana Oden di kalahkan ketika anaknya yaitu Momonosuke dalam keadaan terlesak, walaupun kita tahu itu adalah sang nenek tua Higurashi Kurozumi. Atau mungkin bahkan sebaliknya, di mana Kaido tanpa hati, dia akan langsung mengorbankan anaknya untuk mendapatkan kemenangan melawan pihak aliansi ini. Apakah kita akan diperlihatkan sesuatu yang emosional seperti ini di Akuan Kuni? Karena jika kita mengambil tema dari Oda ini, sepertinya akan simetris di kedua belah pihak, maka hal seperti itu pun akan terjadi. Di mana Oden dengan anaknya Momonosuke, dan Kaido dengan anaknya yang kita belum tahu siapa. Serta opsi lain yang memungkinkan adalah, dia akan kontras sekali dengan Momonosuke. Di mana ak dari Momonosuke sendiri adalah membuatnya setara dengan bapaknya, yaitu Kozuki Oden. Walaupun dia sendiri menyadari bahwa Momo ini tidak terlahir seperti superpower seperti bapaknya. Yang kita pun tahu, Oden dari masa kecilnya sudah segila dan sehebat itu. Mungkin anak Kaido akanlah sangat kuat. Dengan beberapa alasan, anaknya ini tidak layak menjadi penerus dari Kaido sendiri. Mungkin itu yang akan diambil temanya oleh Oda, dengan sesuatu yang simetris di Wanokuni ini. Serta kita pun harus ingat, salah satu tema dari Wanokuni ini adalah tentang kesetiaan. Kaido mendapatkannya dengan cara meng-overpowerkan dirinya, atau mungkin dalam artian besarnya, dia mengintimidasi lawan-lawannya agar ciut, dan akhirnya bersedia menjadi bawahannya. Seperti contohnya, Hawkins. Hawkins merasa tidak kuat dan tidak bisa menang melawan Kaido, akhirnya dia berpihak ke pihak Kaido ini. Untuk Kit sebenarnya kita sudah tahu, dia sama keras kepalanya seperti Luffy. Dan di pihak Luffy, dia mencari kesetiaan ini, atau mencari pasukan dengan cara menginspirasi mereka, dengan membangkitkan semangat terdalam dari diri mereka semua. Seperti kita melihatnya di Udon, dimana hal epic juga menurut saya, Luffy akhirnya bisa melakukan bacot-bacot Nomi seperti itu di penjara Udon. Dimana kita juga melihat, Kit sebenarnya dihianati oleh teman aliansinya, yaitu Apo, dan laupun pernah dituduh sebagai pengkhianat oleh Shinobu ini. Jadi sebenarnya tema kesetiaan atau pengkhianat ini sangatlah matang dalam Akwanokuni. Padahal kita pun tahu pengkhianat dari mereka berdua sudah jelas, yaitu Denjiro dan juga Kanjuro. Maka dari saya sendiri, akan sangat pas bagi anak Kaido, jika dia dikembangkan dengan tema seperti yang sudah Oda buat, dan Oda bangun di Wanakuni ini. Kapan seseorang harus mewariskan kesetiaannya? Apakah ketika dia sekuat bapaknya, seperti yang kita melihat, dimana Momonsuke ingin menjadi sekuat bapaknya seperti Kozuki Oden, atau mungkin nanti dari anak Kaido seperti Kaido ini. Atau hanyakah sebatas dia mempunyai darah yang sama dengan orang tuanya? Hal ini pun akan sama dengan Momonsuke dan anak dari Kaido ini. Karena menurut saya, dengan menunjukkan anak dari Kaido, Oda seakan-akan menyambungkannya dengan Momonsuke. Dan kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapakah anak dari Kaido ini sebenarnya? Apakah kita sudah pernah melihatnya? Namun ternyata, Oda memang belum memperkenalkan karakter tersebut. Karena sepertinya ini sangat misterius, sampai seperti ini Oda membuatnya. Jadi kemungkinan besar, bukanlah Triplet, Katakuri, Daifuku, dan juga Oven. Karena walaupun begitu kita pun masih belum tahu, apakah mereka bertiga benar-benar anak dari Kaido dan juga Big Mom? Jadi mari kita coba lihat ke beberapa chapter yang sangat jauh. Yaitu di chapter 675. Di sana, kita melihat ada seperti kru Kaido, karena pakaiannya mirip dan dia pun bahkan mempunyai tanduk. Karena sepertinya menurut saya itu tanduk beneran, dan bukan tanduk pajangan seperti krunya yang lain. Scenes itu terjadi ketika Cesar akan melakukan eksperimennya tentang senjata pemusnah masal yang disebut sebagai Shinokuni. Bahkan kita melihat di belakangnya di layar, kita melihat itu adalah permen yang akhirnya dimakan oleh semelainya peliharaan dari Cesar. Dan kita pun melihatnya lagi di beberapa chapter selanjutnya. Tepatnya di chapter 692. Chapter ini terjadi ketika Cesar berhasil dikalahkan oleh Luffy. Dan pasti di situ diketahui bahwa Cesar ini berada di tangan Luffy. Dan pada saat itu, dia berkata, katakan Jack tentang hal ini. Bahkan dari situ pun kita melihat, pakaian dan tanduknya sama persis dengan seseorang yang sebelumnya kita lihat di chapter 675. Walaupun akan sama karena mereka berdua atau mungkin orang itu sedang menonton siaran langsung dari Cesar di berita underworld. Dan apakah kalian pun sadar, pakaiannya itu sangatlah mirip dengan pakaian Kaido waktu dulu. Mungkin kalian ingat ketika dia mengangkat anak Kozuki Oden di atas loteng. Dia berpakaian seperti itu. Bahkan Jack, King dan Queen pun mereka tidak berpakaian seperti Kaido ini. Namun siapakah dia? Kenapa dia berpakaian seperti itu? Apakah dia benar-benar seorang anak dari Kaido ini? Dan dia pun berkata, katakan Jack tentang hal ini. Apakah itu sebuah perintah? Karena menurut saya itu adalah sebuah perintah untuk memberitahu Jack bahwa persediaan kita sedang bermasalah. Jadi dari perkataian itu saja, seharusnya sudah terlihat siapakah orang ini. Gimana kita pun tahu, keinginan dari Kaido ini adalah membuat banyak laut monster yang diisi dengan pasukan-pasukan Zoan. Dimana hal itu membutuhkan buah iblis yang bernama Smile. Dan buah iblis bernama Smile, dia membutuhkan suatu kimia yang bernama Seth. Dan untuk membuat Seth ini dibutuhkan Cesar. Makanya akhirnya sang orang ini, dia menyuruh agar Jack mungkin untuk merebut kembali Cesar klon ini. Nah, bahkan dari situ pun kita sudah melihat siapa sebenarnya orang ini. Jika dia hanyalah headliner atau mungkin Flying Six, dia tidak mungkin berani memerintah All Stars yang salah satu dari komandan Yonkou begitu mudahnya. Lain halnya, jika orang ini adalah All Stars yang lain, yang cukup populer adalah dia sang S di kita. Karena kita tahu ada Jack, Queen, King, dan Ash. Dan Ash ini adalah anak dari Kaido. Karena diperlihatkan juga, Queen dan King saja mereka membuli si bocah Jack ini. Maka Jack pun seharusnya, jika dia bukanlah Ash tetapi memang anak dari Kaido, dia pun pasti akan segan terhadap orang ini. Tapi jika dia adalah Ash, maka seharusnya dia lebih segan lagi terhadap kakak dari Jack ini. Yang lebih tepatnya mungkin jabatannya sangatlah tinggi, karena dia tersebut sebagai Ash. Mungkin beberapa tambahan lain, ketika di chapter 920, ada bajak laut Kaido menyerang Khasil Kuri. Di situ terlihat ada Queen, King, dan satu orang lagi yang kita pun tidak tahu. Mungkin kalian akan bertanya, loh Min, bukannya itu Jack ya? Nah kita tahu, Jack saat ini berusia 28 tahun, dan kejadian tersebut berlangsung 20 tahun yang lalu. Apakah Jack pada usia 8 tahun sudah ikut berperang sampai seperti itu? Sebenarnya bisa saja sih di Maa One Piece ini, walaupun menurut saya masih sangat rancu. Tetapi pasti jika Oda masih kekeh untuk berkata bahwa dia adalah Jack, mungkin dia akan mengeluarkan jutsunya yaitu ngeles-ngeles Nomi di SBS. Tetapi jika bukan Jack, maka bisa saja itu adalah anak dari Kaido ini. Seorang yang kita kira itu adalah gading gajah, namun itu sebenarnya tanduk dari anak Kaido ini. Walaupun sebenarnya Sen itu akan sangat mencurigakan, dimana kita pernah melihat ada satu sosok lain di kanan dari Queen ini. Tetapi itu adalah versi yang digambar di majalahnya, jadi kita tidak melihat versinya di sini. Dan yang jadi pertanyaannya adalah, dimana anak Kaido ini sekarang? Kenapa Kaido berkata seakan-akan, dia tidak tahu dan juga tidak ada anaknya di sana? Mungkin opsi yang pertama adalah, 1. Anak Kaido masih berada di pola lain, dan dia terlambat datang ke Fire Festival. Lalu mungkin yang kedua, dia ada masalah dengan bapaknya, jadi mungkin dia malas untuk datang. Dan yang ketiga, lagi karantina coy. Udah tahu covid gimana sih pak bus, masa harus juga datang terkeluaran Corona, anjay. Nah, mungkin segitu saja pembahasan singkat tentang anak dari Kaido ini. Jadi bagaimana menurut kalian tentang anak dari Kaido? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Yang lupa untuk subscribe, dan share video ini ke teman kalian. Gue udah filmnya pamit, and I see you guys next time. sub indo by broth3rmax